Sudah terkubur sekian puluh tahun ya, lebih dari satu dekade di perpustakaan Pasa Sabdana Universitas Dayana ini membuktikan bahwa kajian-kajian akademis yang dilakukan peneliti-peneliti kita ternyata memang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Jadi saya memberikan apresiasi yang tertinggi kepada Nanang Kelor dan saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman gerakan Karipan Nusantara yang berada di Pusat Koordinasi Indonesia, kemudian di Forum Komunikasi Taksubali dan Majelis Desa Adat beserta dengan seluruh masyarakat adat Hindu yang bergerak untuk menyelamatkan jati diri, agama, adat, dan budaya yang hidup di Bali. Jadi saya mewacanakan ini dalam konteks Bali. Siapa tahu ini juga menjadi kepentingan dari kawan-kawan Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin saya perkenalkan sedikit, pendidikan saya S3 di kajian budaya Universitas Dayana dan S2 saya di kajian budaya Universitas Dayana. Nah, saat saya meneliti Sampradaya Kesadaran Krishna Indonesia atau sekarang sudah berganti nama menjadi ISKON atau hari Krishna ini pada saat saya kuliah di S2. Jadi ini sudah sangat lama sekali ya. Padahal pun dasar saya meneliti waktu itu, ini kita bukan ujian testes lagi karena saya sudah tamat ya. Kebetulan sini ada banyak profesor-profesor yang hadir. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sebagai petinggi majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia ini untuk melihat, merefleksikan bagaimana keberadaan eksisensi Sampradaya di Indonesia dari periode tahun 1984 hingga 2021 ini. Jadi, mungkin saya tidak perlu mengajarkan apa yang terjadi tetapi saya ingin sharing. Jadi pada saat TSSK yang ini saya buat di tahun 2005 hingga 2007 saat itu saya melihat suatu refleksi yang terjadi terkait dengan dinamika Sampradaya di Bali. Bagaimana referensi-referensi itu saya kumpulkan dari periode tahun 1984 hingga 2004. Di situ saya melihat ada konflik manifestasi konflik ya. Konflik-konflik yang muncul di tahun 1984 berupa pelarangan hari Krishna oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. kemudian kami menonton masyarakat Hindu di Bali menonton bagaimana terjadinya konflik di antara elit majelis Hindu waktu itu di mana pecah menjadi PHDI. Sampuhan dan PHDI besakit. Yang seharusnya di mata kami umat kebanyakan seperti ini yang tidak berpengetahuan ini harusnya itu tidak terjadi. bagaimana PHDI sebagai lembaga yang sangat dihormati, dimudiakan, dipercaya, membawa suara dan nurani keimanan umat ini bisa terlibat gemplik seperti itu. Tetapi itu kemudian terjadi pembiaran ya. Masyarakat seolah-olah waktu itu terpaksa harus menerima kenyataan bahwa PHDI bermasalah. Jadi, petinggi-petinggi PHDI diamat bermasalah oleh kami, warga masyarakat kebanyakan gini. Kenapa? Jadi kepercayaan masyarakat itu seperti tercebelai. Namun ketika TSS itu saya buat di tahun 2005 dan sampai 2007, situasinya berbeda. yang saya lihat waktu itu pemerintah sangat mendukung kebebasan beragama. Waktu itu ada Gus Dur yang memberikan ruang yang sangat besar sekali untuk masyarakat menjalankan ibadah, kepercayaan secara bebas dan didukung lagi oleh gubernur. Di Bali didukung oleh gubernur waktu itu Dewa Berakte yang sangat kami lihat sangat gandrung dengan indianisasi. Sampai kami dipertontonkan bagaimana beliau menikahkan dokter Sungfer warga negara India itu secara eksklusif ya, yang luar biasa sekali. Kemudian juga kita lihat perayaan-perayaan Hari Krishna membesar ya, festivalnya semakin lama semakin besar. Jadi Hari Krishna dan Samradaya 2005 itu, 2007 kami lihat itu mulai masuk ke ekor kekuasaan. Ya, dengan melakukan pendekatan dengan para elit. Politik meskipun elit kita di PHDI tahu itu ada surat pelarangan, kejaksaan, tetapi seperti melakukan pembiaran ya. Saya tidak tahu mengapa itu dibiarkan. Dan waktu itu situasi di desa, ya dengan adanya dualisme kekuasaan antara desa adat dengan desa dinas, waktu itu desa adat tidak bisa melakukan tindakan apapun. meskipun desa adat ingin melarang adanya aktivitas hari Krishna. Nah, seperti yang terjadi di Mengui waktu saya penelitian, itu ada konflik pendirian kekuil. Di mana ijen untuk mendirikan tempel itu tidak diizinkan kelewatkan, tapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka lewat jalur kebinasan, lewat jalur binas. Kemudian bersurat kepada petinggi elit-elit di Jakarta, sehingga mereka menerjemkan elit-elit Jakarta untuk menuliskan perkara. Nah, jadi masyarakat desa adat waktu itu bungka, seolah-olah tidak bisa bertindak atas nama desa adat mereka. Padahal secara nyata saya melihat itu ada penolakan dari warga. Nah, apa yang terjadi sekarang di tahun 2020 ini, hingga 2021 ini, kita lihat lagi ada manifestasi gerakan masyarakat. Pudayu, ampudah, agak naikin suaranya bisa sedikit enggak? Oh ya, bisa Pak. Oh, kelihatan jauh. Terlalu jauh ya? Ya, agak jauh mungkin. Ya, jadi sekarang refleksinya adalah bagaimana di tahun 2020 hingga 2021 ini terjadi resistensi di masyarakat. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan, Pak Komang. Pohon izin slide-nya ditayangkan. Ini saya, ya jangan lama-lama lah, Pak. Oke, lewat, Pak. Ya, ini kita lihat ya, dinamika konflik. Ya, tadi sudah berapa? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, mari kita pelajari dinamika konflik latihan dan manifest dari praktek keagamaan Hindu di Bali periode tahun 1984 hingga 2021 ini. Ya, konflik manifest itu sudah ada. Jadi, 1984 ini sudah pada titik kulminasinya ya, sehingga terjadi apa namanya, penolakan oleh Kejaksaan Agung. Kemudian di sini ada resistensi di tahun 2020 hingga 2021 ini adanya resistensi dari masyarakat adat sehingga masyarakat adat melakukan gerakan masyarakat adat yang didukung oleh SKB, PHDI, dan MDA Provinsi Bali. Nah, ini desa-desa adat sudah mulai membangun apa namanya, spanduk-spanduk seperti ini. Lanjut, Pak. Silahkan dilanjutkan, Pak. Ya, jadi ini adalah reaksi dari hasil keputusan bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali. Saya berterima kasih sekali kepada Ketua PHDI karena melakukan respon yang cepat terkait dengan adanya situasi yang sudah mulai tidak kondusif di mana masyarakat adat melalui berbagai komunitas dan forum-forum yang dibangun ini sudah menggalang kekuatan di bawah untuk melakukan penolakan terhadap keberadaan Hari Krishna dan Sampradaya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah keputusan dari PHDI Provinsi Bali menyikapi permasalahan Sampradaya Hari Krishna. Nah, jadi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PHDI Bali terhadap keberadaan Hari Krishna yang kembali meresahkan masyarakat Bali. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Resistensi masyarakat adat ini muncul saat ini, Pak. Karena masyarakat sekarang sudah mulai melek, ya. Mulai sadar dengan konstitusi dan peraturan pemerintah. Pada tahun 1984, itu berdasarkan SK Kejaksaan Agung, kita sudah melihat bahwa Hari Krishna dilarang. Kemudian pada periode pemerintahan Gosdur, eksistensi mereka membesar karena mereka selalu menggunakan undang-undang HAM untuk membenarkan kegiatan yang mereka lakukan. Jadi, desa ada tidak bisa bertindak apapun karena undang-undang HAM itu yang selalu dijadikan alat untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat adat. Dan sekarang masyarakat adat sudah melek bahwa eksistensi mereka sudah diakui oleh negara. Pada pasal 18B, kita lihat, ya. Negara itu mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ini bisa kita sikapi. Hak tradisional itu apa saja? hak beribadah dan menjaga identitas diri mereka sebagai masyarakat adat yang memiliki agama sesuai dengan nilai-nilai kultural yang mereka miliki. Kemudian, ini juga didukung dengan peraturan daerah Provinsi Bali ini perda desa adat yang muncul pada tahun pada tahun 2019. Ini menguatkan keberadaan MDA. Sehingga masyarakat adat sekarang memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terutama dalam konteks beragama, keberadaan MDA ini menjadi payung hukum yang menguatkan bahwa secara praktek adat istiadat keagamaan masyarakat adat itu memiliki hak untuk menentukan memiliki hak untuk menentukan kekuasaan atau pemerintahan yang sesuai dengan yang ditentukan oleh masing-masing desa adat terutama juga terkait dengan bagaimana masyarakat adat menjalankan sistem religi dan kepercayaan mereka terutama menjalankan adat istiadat beragama Hindu sesuai dengan konteks adat di Bali. Jadi resistensi itu sekarang sangat didukung karena masyarakat mulai-mulai hukum nah ini kita lihat presiden pidato presiden ini diputip berkait dengan adanya kasus di Perancis sebenarnya tetapi ini menjadi poin terpenting bagi masyarakat ada seluruh Nusantara untuk menyadari bahwa sering sekali kata toleransi itu disalahgunakan disalahgunakan dimanipulasi untuk memberikan ruang para radikalisasi ini memanipulasi agama nah ini pernyataan presiden ini sangat penting ya bagi masyarakat adat Hindu Bali bahwa kebebasan berekspresi yang menceberai kehormatan kesucian kesakralan nilai-nilai simbol agama dalam konteks agama Hindu di Bali sama sekali tidak bisa dibuatkan dan harus diuntukkan ini dasar kekuatan kita di masyarakat ada yang bergerak untuk mempertahankan nilai-nilai ini Pak ini Pak dan itu dasar penolakan terhadap Hare Krishna itu karena masyarakat adat masyarakat Hindu sekarang memiliki pengetahuan bahwa sampradaya itu adalah aliran kepercayaan dari luar negeri ini adalah ideologi asing yang baru masuk pasca kemerdekaan ya kemudian ini yang menjadi dasar penolakan yaitu adanya pengkultusan manusia sebagai Tuhan ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianek oleh umat Hindu di Bali kami tidak mengakui penghormatan manusia itu sebagai Tuhan kemudian ini yang berbahaya itu adalah yang poin keempat Pak dimana ini ada migrasi misionaris lintas agama lintas daerah dan lintas negara jadi pada saat saya penelitian itu saya banyak menemukan guru-guru spiritual dari luar negeri tiba-tiba ada di asram tidak memiliki izin tidak memiliki izin untuk berkotbah tidak memiliki izin tinggal mereka bebas selalu lalang pergi dari asram ke asram ini kontrolnya siapa yang punya siapa yang memiliki kontrol terhadap luar masuknya orang-orang dari luar negeri ini dengan membuat ideologi yang kemudian ditutupi oleh jubah-jubah agama ini siapa yang bertanggung jawab nah ini kan di luar kontrol saya penelitian di desa adat dan desa dinas kadang-kadang keberadaan mereka tidak diketahui apalagi nama yang dipakai adalah nama asing tidak ada nama asli bagaimana mendeteksi keberadaan orang-orang yang mengaku misionaris kemradaya ini bagaimana orang-orang asing itu begitu bebasnya hanya dengan mengganti jubah-jubah mereka dengan jubah-jubah kemudian mereka bisa keluar masuk negara keluar masuk asran keluar masuk desa adat tanpa izin tanpa sepengetahuan dari otoritas daerah nah ini ini berbahaya poin keempat ini berbahaya selain poin pertama itu ini membawa ideologi asing ideologi asing ini tentu dapat diwaspadei dapat membawa unsur-unsur radikalisasi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai ideologi indonesia nah ini dasar penolakan masyarakat seperti ini pak lanjut pak bisa dilanjutkan kemudian kita sudah tahu pelarangan ajaran hari krisna itu dilarang berdasarkan SK kejaksaan agung tapi yang konyol sekali SK ini SK pelarangan ini diterbitkan negara konon menurut sekretaris PHDI mungkin nanti kita mengetahkan penjelasan mengapa ada SK seperti ini tetapi tidak dianggap tidak berlaku ini kan harus dipikirkan bersama oleh pucuk pimpinan elit bagaimana suatu produk hukum seperti mainan ya seperti mainan dia ada tapi tidak bisa dipakai ini seperti mainan buat masyarakat ini seperti jog jog yang sungguh satir ini ada larangan tapi tidak dipakai ini menurut ahli hukum kebetulan petinggi PHDI Bali kalau tidak salah itu pak ini mengatakan ini tidak berlaku jadi masyarakat kebanyakan yang tidak tahu hukum tentu tidak mengerti bagaimana mungkin ada pelarangan tetapi bisa dilanggar demikian pak lanjut pak lanjut pak nah ini sampradaya bagi masyarakat ini masyarakat Bali masyarakat di daerah Bali ini dianggap sebagai aliran kepercayaan masyarakat ya ini harusnya kedudukan mereka tidak di PHDI aliran kepercayaan masyarakat harusnya masuk di tem pengawasan kepercayaan masyarakat itu tempatnya di kejaksaan agung bagaimana mungkin sampradaya yang bersifat aliran kepercayaan masyarakat ini berada di bawah PHDI yang harusnya mengayomi masyarakat Hindu seluruh Nusantara dan ini aliran kepercayaan masyarakat ini bisa dilihat berikutnya pak pada tayangan berikutnya ini masyarakat saat ini tidak bisa dibodohi ini sudah bisa mereka akses di Google jadi PHDI membuat pengayuman terhadap sampradaya salah satu tadi di MOU ada agama SIK ini agama loh agama SIK bagaimana mungkin agama lain masuk ke tubuh PHDI ya ini ini agama SIK ini juga menganut sampradaya dimana penghormatan tertinggi ditujukan kepada guru mereka lanjut pak nah ini saya babak juga demikian bapak tidak bisa bapak ibu sekarang tidak bisa lagi menutupi kenyataan bahwa saya babak ini agama campur aduk ya umatnya campur aduk kemudian ini sudah pada tahun 1994 ini sudah dinyatakan daftar organisasi keagamaan yang dicorek ini pak karena mencampur adukkan agama-agama bagaimana mungkin pemerintah yang sudah pernah memberikan listing seperti ini kemudian diayomi oleh PHDI itu menjadi pertanyaan di masyarakat pak jadi dasar-dasar penolakan masyarakat seperti ini bagaimana mungkin PHDI yang beragama harusnya ayomi agama masyarakat agama Hindu Nusantara justru mengayomi agama-agama baru yang memiliki latar belakang konflik ini konflik dengan Islam lanjut pak kemudian dasar penolakan masyarakat saat ini karena masyarakat sudah bisa menilai adanya hegemoni ideologi dan maksudnya budaya asing dan yang menyedihkan ideologi keagamaan ini disusupkan melalui kurikulum pendidikan agama dan buku-buku keagamaan secara nasional padahal ajaran hari kristal sudah dilarang sudah dinyatakan dilarang oleh kejaksaan agung tetapi justru ini masuk lewat kurikulum pendidikan agama Hindu yang saya sayangkan ini ada 14 perguruan tinggi Hindu di seluruh Nusantara apa tidak bisa membuat kurikulum pendidikan berbasis muatan lokal yang berbasis kearifan Hindu Nusantara dimana-mana aliran safra dayanya selalu mengatakan bahwa organisasi keagamaan Hindu di Indonesia ini tidak punya modal kita loh punya perguruan tinggi Hindu masa yang mencetak guru yang mencetak ahli-ahli guru masa tidak bisa tidak sanggup mencetak kurikulum pendidikan yang bermuatan lokal berbasis karir Nusantara yang bisa disebarkan kepada masyarakat siswaan didik di sekolah-sekolah mengapa harus sampra daya ini yang membangun sistem pendidikan kurikulum melalui pendidikan buku agama ini jadi pertanyaan masyarakat ini pak ini kemudian masyarakat menolak karena identitas yang ditayangkan oleh para sampra daya ini cenderung menggunakan identitas bangsa asing kita seperti kehilangan jati diri sebagai umat Hindu Nusantara yang memiliki nilai-nilai kultural yang kita agungkan yang bersifat adiluhum kemana itu semua mengapa harus identitas bangsa lain yang ditayangkan lebih lagi mereka menggunakan identitas ganda misionaris menggunakan identitas ganda sehingga sulit sekali dilacak siapa sebenarnya orang-orang itu karena mereka menggunakan nama-nama yang menurut kita nama-nama palsu karena tidak disahkan secara hukum jadi bagaimana mungkin kita tahu siapa mereka sebenarnya kemudian yang ditolak oleh masyarakat yaitu adanya elit-elit dari sampra daya itu yang tidak mengubah tatanan tradisi keagamaan hindu nusantara jadi mereka ingin melalui projek-projek 50 tahun ke depan 100 tahun ke depan mereka sudah merancang bahwa ideologi keagamaan yang ingin dibangun adalah ideologi keagamaan sumber daya seperti hari kristal sampai mereka bikin perkampingan sendiri kemudian masuk lewat-lewat elit-elit oh itu jadi ini beberapa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat lanjut Pak Koman nah ini ini langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh Ketua PHDI Bali yang sudah bersinergi dengan MDA menikapi potensi konflik yang termanifestasi secara frontal ya jadi ini sudah dinyatakan seperti ini oleh elit kita PHDI dan MDA sudah membangun kerjasama yang bagus untuk melakukan tindakan pembatasan yang dibaca oleh masyarakat sebagai tindakan pelarangan ini berita di media masa ini Pak kemudian ini berlanjut dengan adanya keputusan bersama yang peradaya non-restabali dilarang pakai kura ini ini luar biasa ini fakta-fakta yang kemudian menjadi refleksi kita terkait dengan keberadaan sampradaya ini adalah sikap yang diambil PHDI Bali dan MDA ini Pak nah SKB parisada dan MDA ini dengan keluarnya wacana sampradaya non-restab versus sampradaya dresta Bali ini bagi kami itu hanya angin segar sesaat Pak karena kami meyakini ini adalah bahaya laten penggunaan kata ini mengapa demikian karena penggunaan sampradaya non-restab versus sampradaya dresta Bali ini akan menimbulkan apropriasi budaya apa apropriasi budaya ini maling simbol budaya ini Pak menggunakan simbol-simbol masyarakat ada untuk politik keagamaan ya jadi ini menggunakan simbol-simbol budaya tanpa seijen pemilik budaya yang sah ya misalnya sekarang bisa dilihat istilah pura digunakan istilah pura dan merajaan digunakan untuk menyebut asra mereka tentu bagi umat Hindu Bali ini tidak sesuai ya ini tidak sesuai dengan pakem yang ada di masyarakat Hindu Bali ya kemudian hegemoni ideologi asingnya masuk lewat buku-buku agama dan kurikulum pendidikan agama dan yang berjadi saat ini ini saya garis merah ini ya pelecehan terhadap sulinggih secara masal ya ini pelecehan sulinggih secara luas ini akibat adanya diksa-diksa masal yang dilakukan oleh organisasi keagamaan yang yang kemudian mengatasnamakan Hindu nah ini dia ini puan terakhir ini sangat berbahaya ini pak ini berkaitan dengan harkat dan martabat sulinggih orang-orang suci yang kita muliakan jangan sampai pelecehan yang dilakukan akibat dari oknum-oknum sulinggih itu menjadi pelecehan secara luas ya sekarang sulinggih dihina itu pak dilecehkan kenapa karena sebagai organisasi parisada tidak menyikapi langsung ini dengan pisau-pisau yang terjadi ini misalnya ada pos anak asran yang membuat diksa masal kemudian menerbitkan sertifikat dimana posisi PHDI itu yang dipertanyakan masyarakat pak bagaimana mungkin sulinggih itu didiksa secara masal tanpa sepengetahuan PHDI misalnya akibat yang ditimbulkan dari oknum-oknum ini ini sekarang sudah terjadi di Bali hampir merata sulinggih-sulinggih kita dihina oleh warga ini sulinggih pakai sertifikat atau bukan begitu jadi jangan salahkan masyarakat pak masyarakat sekarang sudah melek dengan informasi mereka mengumpulkan video yang di share secara luas ke media sosial jadi ini perlu ditangkapi kita harus kembali kepada kita PHDI itu didirikan ini adalah sahabatnya yang harus dimuliakan pak wajangan mereka itu harus menjadi wajangan yang suci dan dipercaya begitu nah sekarang kalau terjadi perjalanan produk sulinggih secara luas ini bagaimana posisi kita apropiasi budaya kita bisa lihat bagaimana peta ini peta dari asram-asram itu semakin rapat semakin banyak di Bali ini ini ada yang pakai puro ini istilah puro Sri Sri Krishna Balara Mandir ini dasarnya menggunakan kata puro ini dari mana itu pak nah justo di Bali kan bagaimana mereka mendirikan puro itu kan ada aturan bagaimana puro dan asam itu bisa disamakan seperti itu lanjut pak ini yang terjadi di masyarakat pak sulinggih kita sekarang dilecehkan akibat adanya dikse-dikse masal dengan harga 5 juta katanya pak bisa jadi sulinggih otomatis itu ada sertifikatnya coba bapak petinggi PHD seluruh Indonesia pikirkan ini kalau hal ini dibiarkan meluas pak bagaimana harga martabat sulinggih kita yang memang betul-betul mulia pak yang betul-betul berjasa bagi kehidupan kita selaku umat beragama ini pak pada anda bakal sekarang banyak ini gimana caranya untuk menyelesaikan wacana ini agar tidak meluas pak bagaimana kita mengembalikan harkat dan martabat orang-orang tua yang kita sucikan yang memang suling ya dan kita terhormat itu kembali bisa mendapatkan kehormatan mereka ini karena apa karena PHDI mendiamkan wacana ini bergulir di media masa harusnya ketika ada wacana ini disikapi dong ada ada suatu apa namanya kontrol ya agar tidak meluas pak ya lanjut pak jadi pak saat ini kondisi mungkin kita lihat balik pak ya ini karena kemarin itu ada pasca pilkada kemudian ada covid-19 kita PSBB pak ya jadi situasi yang tadi sempat rame itu dengan adanya gerakan masyarakat yang resisten itu seolah-olah diam pak ini adalah konflik laten ini konflik laten yang siap meledak kapan saja kalau kita lihat sejarah dari tahun 1984 2005 hingga 2001 konflik manifest itu bisa diredam dan bisa muncul lagi itu fakta dan apakah sekarang kita akan bisa mengendalikan itu di akar rumputkan begitu persoalannya ya ini stabilitas sedemikian rupa itu seolah-olah konflik tidak ada tapi bukan berarti orang Bali masyarakat adat di Bali atau masyarakat adat Hindu yang merasa identitas mereka ini kemudian terhadap keberagamaan mereka ini menjadi kacau seperti ini belum tentu mereka menerima ya ini situasinya aman-aman saja sekarang pak tapi kita tidak tahu ketika PHDI tidak bisa menyikapi situasi ini kemungkinan hal ini bisa meluas dan kemungkinan ini menjadi isu bersama siapa tahu di Jawa juga ada muncul seperti itu saya juga punya identitas saya tidak mau identitas kami diganti jadi identitas yang lain nah ini soal identitasnya jangan dianggap remeh ya ini melekat dia dengan harkat dan mertabat jadi saat ini saya melihat situasinya refleksi refleksi saya terhadap situasi yang sekarang terjadi ini menjadi laten dia setelah kemarin dia bermamifes dalam bentuk gerakan masyarakat itu lanjut Pak nah ada beberapa catatan penting ya mengapa ini penting menjadi kajian bagi PHDI ini jelas-jelas kami menganggap pembiaran yang dilakukan PHDI terhadap situasi yang terjadi ya dengan keberadaan dengan tetap bertahan pada pengayuman memberikan pengayuman kepada sampradaya dan hari krisna anda sudah dianggap melanggar ini Pak coba Bapak baca pasal sembilan itu yang A itu ya itu ada kearifan budaya lokal Pak itu harus utuh dia itu poin terpenting itu bagaimana anda bisa membiarkan itu dengan membiarkan pengayuman PHDI ini terhadap sampradaya dan hari krisna ini yang jelas-jelas membawa identitas dan nilai-nilai asing ke dalam kehidupan beragama di seluruh nusantara ini jadi ini ADART ini di pasal sembilan ini jelas-jelas yang menempatkan ini di poin ter A artinya ini penting sekali ya ini yang dibaca oleh masyarakat Pak ya yang tidak tidak paham dengan soal teologi tapi ketika poin kearifan budaya lokal ini menjadi wacana penting ini harus menjadi termanifestasi dalam PHDI dalam pengayumannya terhadap masyarakat Hindu nusantara Pak Bapak Ibu sekalian jadi ini poin terpenting lanjut Pak Masaki Iskon dan Hare Krishna Pak saya tidak akan bicara soal teologi ya jadi masyarakat menolak ini karena Caitanya Maha Prabu dianggap Tuhan ya kemudian Sri Ram Prabu pada dianggap menasbihkan dirinya sebagai Nabi karena Nabi adalah mereka yang membuat kitab suci kan begitu ya jadi membuat kita S.I.T. Serimat Bagawaton Caitanya Cerita Merta adalah kitab suci mereka disini saya poin terpentingnya adalah tentang umat ini poin terpenting umatnya lintas agama lintas negara lintas aslam dan lintas wilayah bagaimana mungkin kita memberikan pengayuman kepada masyarakat yang campur aduk agamanya campur aduk kemudian kita tidak bisa mengontrol mereka lintas keluar masuknya mereka ke negara ini kita tidak mampu kontrol bagaimana itu bisa dilakukan oleh parisade padahal ini harusnya menjadi ranahnya tem pengawas kepercayaan masyarakat tem pakkem kejaksaan RI itu harusnya Pak bukan menjadi wilayahnya PHDI ini yang dibaca oleh masyarakat Pak lanjut nah ini pernyataan Seri Prabu padahal sendiri dalam tulisan tulisannya dia sudah menyatakan bahwa Sri Krishna yang di puja di tempat ibadah mereka bukan Sri Krishna Begawad Gita tapi Sri Krishna Chaitanya Maha Prabu makanya Bapak Ibu sekarang saya baru paham sekarang kalau di bank itu kenapa saya ditanya ibu saya namanya siapa bukan Bapak saya kenapa karena ibunya sudah beda ini saksi Dewi nama ibunya bukan Dewaki jadi kalau kita paham cerita tentang pelahiran Krista tentu kita tahu ini memang Krista yang berbeda yang lahir baru 14 Februari 14 58 ini baru saja ya Pak ya baru abad ke-15 lahir jadi di apa yang terjadi di masyarakat Hindu Pak ketika saya melakukan penelitian masyarakat taunya yang disampaikan oleh misionari itu berbeda dengan yang disampaikan gurunya ya jadi ada misionaris-misionaris didikan Prabu Pada yang menyatakan berbeda ya tidak secara jujur mengatakan bahwa yang dipuja itu caitannya bukan Krishna yang dibawa kita itu ya contohnya sama dia Amir nih kebu mereka mengatakan buku apa namanya buku bagot kita itu adalah buku bagot kita seperti yang biasa lah mengatakan Krishna sebagai awatara itu padahal disini gurunya sudah menjelaskan seperti itu di caitannya cerita merta banyak Pak nah ini bahaya latan sampradaya Pak ya ini latan artinya ini situasi konflik yang muncul sewaktu-waktu ini penolakan penolakan masyarakat itu seperti ini ya sampradaya itu dianggap ideologi keagamaan asing yang melakukan manipulasi kemudian dia berpotensi menjadi radikalisasi agama kemudian kita sudah tahu fakta-fakta ada pelarangan dari kejaksaan pada kasusnya Hare Krishna tapi SK itu seperti macam kertas kemudian PHDI dan MDA sudah melakukan pembatasan terhadap kegiatan mereka yang dipahami masyarakat sebagai bentuk larangan kemudian masyarakat sudah menolak keberadaan mereka melalui gerakan besar-besaran itu Pak turun ke jalan itu kemudian ini potensial menimbulkan konflik horizontal tunggu tanggal mainnya mungkin itu akan terjadi karena ini sekarang laten seperti tadi secara teori setelah laten dia akan menjadi muncul sebagai manifest kemudian ini tidak sesuai dengan norma dan nilai luhur keagamaan Hindu Nusantara dimana menyembah manusia sebagai Tuhan itu merupakan nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut umat Hindu di kemudian mereka juga tidak menghormati leluhur tidak ada pemujaan penghormatan terhadap leluhur ini prinsip bagi orang Hindu di Bali ini menjadi poin penting dan itu tidak dilakukan jadi bagi orang Bali ini temah pitara ini dikutuk leluhur itu itu yang muncul di masyarakat kemudian banyak praktika agama yang dianggap menyeleneh yang jauh menyimpang dari tradisi masyarakat dengan mengatasnamakan itu sebagai kegiatan ajaran weda kemudian bahaya latinya akan muncul pelecehan produk eksistensi sulinggih secara luas ini patut diwaspadai oleh Bapak dan Ibu sekalian yang di PHDI ini beberapa pointer-pointer yang saya identifikasi ini hasil saya identifikasi di lapangan refleksi seton 84 2007 hingga 2021 lanjut Pak nah saran Pak karena Bapak Ibu sekarang di sini ada pointer penting yang ingin dibahas ini soal parisade sampradaya ini pada pasal 41 AD ART masyarakat Hindu Bali yang apa namanya menentang sampradaya ini sebenarnya menginginkan pengayuman ini diberikan untuk masyarakat Hindu seluruh Nusantara Pak kami menginginkan PHDI memfokuskan diri pada pengayuman umat Hindu seluruh Nusantara tidak lagi mengayomi sampradaya lanjut Pak seperti contoh misalnya pusat studi internasional ada saya internasional tadi itu ya mungkin pengayumannya bisa dipindahkan kementerian pendidikan sehingga mereka bisa bayar pajak sekolah internasional karena mereka mau mendirikan pusat studi internasional yang bergerak di bidang agama silahkan pindahkan pengayumannya ke kementerian pendidikan ya bayar pajak sekolah internasional karena memang format dari sampradaya itu sifatnya pusat studi internasional pindah dia ke pendidikan nasional harusnya bukan ke PHDI kemudian saran lagi Pak sekarang itu ada namanya World Indo-Parisat tolong ini diwaspadai Pak masuknya sekta-sekta agama luar negeri ini kita berurusan sama saya babak hari kristal saja 11.30 mati seperti ini bayangkan itu sekta-sekta di India ada berapa ratus ribu jumlahnya apa mau ditampung semua oleh PHDI apa mau diayomi semua itu ya apakah sudah dipikirkan dampaknya kalau membangun saja kita punya ambal analisis mengenai dampak lingkungan ini menerima organisasi-organisasi keagamaan asing ini mengapa begitu mudah sedangkan mengeluarkan mereka begitu sulit sehingga kita habis ini harus berkumpul dua sekian provinsi harus menggalang kekuatan hanya untuk mengeluarkan satu pengayuman bayangkan ini kalau World Hindu Parishat muncul Pak dan sekian parisat di luar negeri itu masuk membawa ideologi mereka apa yang terjadi Pak lanjut dan khusus untuk Hare Krishna atau ISKON ya ini atau SAKI ini kita diserahkan pengayomannya ke tim penganut aliran kepercayaan masyarakat atau tim pakem kejaksaan Republik Indonesia karena jelas-jelas ini adalah aliran kepercayaan yang tidak mengakui dirinya Hindu yang umatnya lintas agama lintas negara ya jadi masyarakat saat ini menginginkan ini pengayuman dipindah dari PHDI ke tempat kejaksaan demikian juga sampradaya-sampradaya lain yang diayomi oleh PHDI kalau itu memang agama baru Pak seperti agama saibaba agama SIK kenapa diayomi di Hindu Pak itu agama contoh dong Konghucu Konghucu itu berjuang agar kepercayaan mereka diterima sebagai agama jangan jadi benalu di tubuh PHDI itu yang diinginkan oleh masyarakat Pak poin terpenting untuk pasal ADART itu adalah berikan pengayuman PHDI kepada masyarakat adat Hindu Nusantara di seluruh Nusantara ini banyak sekali masyarakat Hindu yang membutuhkan pengayuman Pak PHDI tidak butuh mengayomi agama-agama luar ayomilah umat Hindu di seluruh Nusantara dengan nilai-nilai kultural yang mereka miliki agar berkembang sesuai dengan lingkungan di mana mereka tumbuh agama harusnya mampu menciptakan karakter manusia yang mampu hidup di lingkungan mereka agama harusnya memberikan keperampilan hidup sosial yang baik dan demikian ya berikan itu pengayuman kepada masyarakat adat Hindu Nusantara ini Pak itu poin terpenting dari masyarakat jadi masyarakat Hindu Bali tidak hanya menyuarakan agar dikeluarkannya hari kristal dan sampran daya lain untuk mereka sendiri tidak Pak masyarakat Hindu Bali berjuang untuk Hindu Nusantara untuk masyarakat Hindu Nusantara di seluruh Indonesia ini jadi kami ingin memberikan PHDI memberikan pengayuman itu kepada masyarakat adat Hindu Nusantara itu poin penting mengapa kita menolak sampradaya dan hari kristal secara khusus lanjut Pak saran saya terakhir Pak bagi ahli-ahli agama karena saya bukan ahli agama Pak jangan elit-elit ini anda yang duduk sebagai elit sebagai pucuk pimpinan justru membawa wacana ke rakyat itu dengan mengerjilkan wacana agama tradisi masyarakat adat dengan mengatasnamakan Weda padahal yang dimaksud Weda itu adalah kitab suci perguruan masing-masing jangan Pak masyarakat adat Hindu itu sudah besar dengan nilai-nilai kultural yang adiluhung yang hidup dalam jiwa mereka yang sudah diwariskan jangan dikerdilkan hanya karena kitab suci perguruan contoh Pak kehidupan Banjar di Bali ini sudah bukti nyata Pak bentuk asram pesraman terbesar di dunia pernahkah Bapak melihat itu ini adalah pesraman terbesar di dunia yang paling lengkap paling canggih paling beradab yang mengikuti zaman yang mengikuti sanatabadharma pernahkah Bapak Ibu sekalian melihat sistem banjar yang ada di Bali itu Mika memang tidak menggunakan Weda tetapi ini anak catur asraman pesraman terbesar tercanggih yang ada di muka bumi ini asram di India belum tentu seperti ini Pak belum tentu melahirkan sadhana belum tentu melahirkan pengusaha seperti Anda semua ini Anda kan lahir yang di Bali terutama lahir di banjar kita itu di asram yang terbesar dan luar biasa hebat dan luar biasa canggih Pak India belum tentu punya pesraman dan asram secanggih banjar di Bali apa yang tidak ada di banjar catur asrama ada catur warna ada orang-orang profesional murid-murid terbibu ada sekolah ada itu lihat potensi itu begitu besar dan begitu hebat tapi kita kerdelkan hanya soal buku buku keagamaan buku keagamaan dari perguruan masing-masing padahal perguruan kehidupan ini kan kita pelajari dari lingkungan hidup sekitar Pak dari nilai-nilai kultural yang kita miliki demikian Pak jadi yang saya sampaikan hari ini adalah itu identifikasi beberapa persoalan-persoalan yang saya kumpulkan dari media-media sosial dari pendapat masyarakat sehingga PHDI yang akan melakukan perumahan agung dapat mengidentifikasi persoalan yang ada di masyarakat terkait dengan kehidupan beragama di Indonesia ini jadi demikian yang bisa saya sampaikan semoga identifikasi persoalan yang dihadapi oleh umat Hindu terutama yang direpresentasikan oleh umat Hindu di Bali siapa tahu hasil identifikasi ini juga menjadi suara-suara dari umat Hindu di daerah lain di Nusantara ini sehingga ini menjadi suara bersama bagaimana kita berjuang hari ini di abad ke-21 ini memperjuangkan nilai-nilai kultural agama adat istiadat yang menjadi warisan luhur dari pendahulu kita termasuk juga saya disini menyampaikan besar harapan saya Bapak Ibu Elit pimpinan PHDI tidak lupa pada sejarah bagaimana PHDI itu didirikan di masa lalu siapa mereka yang mendirikan itu sehingga dengan sadar sejarah kita bisa mengajarkan generasi berikutnya untuk tidak melecehkan sulinggih sulinggih karena mereka pun berjasa bagi eksistensi kita hari ini bagaimana kita diakui sebagai Hindu itu perjuangan itu jangan dilupakan hanya karena kita abai hanya karena kita mau lakukan pembiaran terhadap situasi yang terjadi saat ini dan seperti tadi poin tersebut ini adalah situasi latent yang harus mendapat penanganan yang cepat dari para kalian karena kita tidak bisa mengontrol masyarakat di grassroots ketika masyarakat di grassroots bilang sabar itu mungkin lain lagi ceritanya pak nah ini mumpung bisa saya wacanakan secara live dan secara khusus langsung dengan petinggi ini semoga identifikasi ini berguna harapan saya kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik dengan identifikasi seperti ini dan kehidupan agama yang lebih bermartabat sehingga kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai Hindu yang kita miliki sesuai dengan Dharma negara dan Dharma agama kita sebagai orang Hindu di masing-masing dengan menggunakan rasta masing-masing terima kasih pak om santi 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 om om santi 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 om seorang ibu sudah malah mulai murka ini yang terhentuk seringnya kami akan buka beberapa penanya sesinya satu ini namun sebelum itu Budhayu Ampura ada peserta yang menggapkan kekecewaan sebenarnya karena berharap tesisnya ibu yang lebih detail yang dibahas tapi tidak masalah saya bawakan saya masih punya catatan waktu kita membahas tesis ibu masa lalu di bulan Agustus ya ada beberapa disana catatan-catatan yang Budhayu bisa elaborasi sebentar jadi contoh yang tentu waktu itu pertanyaan pertama adalah bagaimana Budhayu menemukan dalam masa penelitian tersebut dimana puja sehari-hari mereka yang tinggal di asam ataupun datang ke asam pujanya tentu berbeda dengan kita nah Budhayu temukan waktu itu dalam dan diungkapkan dalam tesisnya di alaman 113 saya ingat Budhayu bisa elaborasi itu apa yang ibu temukan pengalaman ibu sendiri dalam masa membuat tesis tersebut datang ke asam-asam tentang puja sehari-hari ibu ibu budhayu terus ibu pertama pak saya menyikapi dulu pertanyaan ini ibu 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 ini kok referensi yang ditunjuk tahunnya anjar-anyar 2019 2020 ya ini dari bapak Banyuwangi baik pak saya tidak hidup di masa lalu pak tapi hidup di hari ini tadi saya sudah perlihatkan slide saya ini kita refleksi pak karena PHDI akan bersidang tentu tidak bisa saya menyampaikan hasil riset saya yang tahun 2005 itu tetapi refleksinya hari ini seperti apa itu pak nah itu yang ingin saya sampaikan disini lanjut pak lanjut lagi oke lagi satu lagi satu lagi satu pak di chattingnya ya ya lanjut lagi pak kalau ini ya pak slide-nya pak saya jangan nomor 2 lagi nomor 3 enggak yang nomor 3 pak depan-depannya yang mana slide-nya depan nomor 3 lagi satu pak lagi satu pak lagi satu ya ini nah maju pak yang ini pak hari ini kita tidak bicara tentang masa lalu tentang tesnya saya pak ya tetapi kita melihat refleksinya di hari ini apa yang terjadi ketika kita melakukan pembiaran dengan keberadaan sampradaya ini pak itu itu poin terpenting kita ini hidup di hari ini dan kita lihat ya manifestasi yang terjadi dari tahun 1984 hingga 2021 ini ini persoalan yang belum bisa diselesaikan PHDI ini justru menimbulkan persoalan yang akan menimbulkan konflik horizontal yang akan bisa muncul sewaktu-waktu apakah kita mau ini setiap saat kita itu dibenturkan dengan persoalan yang sama kemudian menggerakkan masa berapa kerugiannya ketika PHDI tidak mampu menyelesaikan ini ini baru soal sampradaya satu sampradaya bayangkan kalau world Hindu paris satu mengundang sampradaya seluruh dunia berkumpul di Bali apa Anda mampu akan menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan seperti ini itu loh maksudnya jadi ini poin terpenting Pak ya yang saya maksudkan dengan mengapa saya menyajikan situasi hari ini karena kalau Anda biarkan yang terjadi dan tidak Anda bahas di paruman agong itu sebagai agenda menyelesaikan perkara dari tahun 1984 hingga 2021 artinya Anda melanggar pasal 9 ADART dimana sasaran PHDI itu adalah masyarakat masyarakat nusantara bukan sampradaya itu Pak yang memiliki nilai kultural nusantara ini itu harusnya menjadi poin terpenting ini catatan buat PHDI untuk selesaikan dong perkara ini satu perkara tentang tentang hari Krista ini ini belum selesai belum tuntas jadi ini persoalan penting mengapa ini harus Anda cermati Pak bersama ini belum tentu menjadi soal Bali saja Bali membantu menyuarakan ini katanya menjadi bagian dari persoalan yang belum diselesaikan itu poin terpenting kalau soal mantra Pak ini karena saya bukan seorang teolog seorang ahli agama saya bukan di bidang itu saya ini dokter di kajian budaya saya mempelajari pola perilaku dan potensi konflik yang bisa ditimbulkan dan kerugian negara yang bisa ditimbulkan ketika kita orang baik-baik ini yang hadir hari ini membiarkan itu terjadi membiarkan bara api itu akan membakar kita semua catat itu Pak ini konflik manifest 84 konflik manifest tahun 2020-2021 apa ini akan dibiarkan terus oleh PHDI kalau itu tidak diselesaikan ya jadi ini persoalan penting yang harus dibahas tentang eksistensi mohon maaf Pak saya belum paham dengan pertanyaan Bapak tentang ini Pak tentang mantra kalau soal mantra saya tidak begitu Pak ya tidak begitu memusingkan apapun mantra orang pakai bahasa meso pun orang di Bali itu bisa berdoa dengan bahasa ibunya saya rasa orang Kalimantan punya bahasa ibunya ketika berdoa sebagai umat Hindu ya saya rasa itu adalah hak pribadi bagaimana dia berdoa tetapi yang saya persoalkan adalah soal eksistensi keorganisasian mereka di negara ini Pak jadi di negara ini eksistensi organisasi keagamaan dan kepercayaan itu beda rumah kalau dia adalah agama dia ada di bawah kementerian agama sedangkan kalau dia adalah penganut kepercayaan dia tempatnya rumahnya bukan di PHDI tetapi di dan pengawas kepercayaan masyarakat ini kita soal eksistensi sampradaya sampradaya ini harusnya dimana dia harusnya tidak menjadi pengayuman PHDI misalnya kalau saya babak menggunakan nama pusat studi internasional silakan kalau ini memang pusat studi silakan pengayuman dipindahkan ke dinas pendidikan spesialis agama kan ada itu sekolah agama harusnya disana daftarkan diri sebagai sekolah bayar pajak sekolah internasional jangan kemudian bikin sekolah internasional pusat studi internasional tetapi mendomplen di PHDI tanpa harus membayar pajak nah itu kan tidak fair itu ya kalau Hare Krishna dia aliran kepercayaan yang memang Srila Prabhupada sendiri mengakui mereka bukan Hindu ya pindahkan dong ke tempah kem itu pengawas aliran kepercayaan masyarakat rumahnya disana apa karena jelas-jelas dari Baba Hare Krishna itu umatnya lintas agama lintas negara yang Bapak mungkin saya ingin Bapak Ibu sendiri yang PHDI ini jujur ya Bapak apakah akan sanggup memantau keluar masuknya misionaris asing di asram-asram yang ada di wilayah Bapak Jujur jawab Jujur jawab itu Pak kalau tidak sanggup jangan mengambil pekerjaan lebih itu bukan pekerjaan PHDI pekerjaan PHDI itu besar mengayomi umat Hindu Nusantara bagaimana umat Hindu di gunung-gunung di Papua dia bisa beragama Hindu dengan nilai kultural yang dia bangun yang dimiliki nenek moyang mereka sehingga mereka besar bertumbuh dengan sehat di lingkungan mereka itu harapannya Pak jadi saya tidak membahas soal ketuhanan saya tidak membahas soal mantra disini saya tidak membahas soal masa lalu saya membahas soal hari ini hentikan pembiaran terhadap potensi kekerasan yang akan membakar kita sebagai umat Hindu jangan memberikan barah itu membakar kita Pak selesaikan persoalan ini sebagai agenda terbesar PHDI untuk paruman agung itu demikian Pak Om Swastiastu Om Swastiastu yang saking Bandung agak jauh suaranya Pak perkenalkan yang Saking Bandung kebetulan sebagai ketua sahabat wala PHDI kota Bandung dan juga ketua perajan Jawa Barat Jawa Barat dan kebetulan ada beberapa hal yang ingin sampaikan yang pertama adalah terima kasih atas pertemuan ini di Gagas yang kedua tentu harapannya ada tujuan dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan pendograk atas bekunya PHDI pusat yang harapan yang pertama tadi yang dipaparkan oleh Ibu Ibu Ayu Gayatri suatu hal yang sangat jelas pulgar dan tegas terkait dengan dasar-dasar hukum keberadaan HK di bawah indung itu sangat cacat saya setuju sekali ya dasar-dasar agak dirikuti Pak Sudah ya sudah dipaparkan sudah jelas dipaparkan dasar hukumnya bahwa sangat cacat hukum HK itu ada di bawah pengayuman PHDI maupun Hindu yang pertama yang kedua yang ingin sebenarnya saya soroti terkait dengan HK dan Hindu secara substansi itu HK itu bukan Hindu itu adalah justru HK itu adalah bagian kering dari Hindu menurut saya hanya satu aspek dari demikian banyaknya aspek yang disediakan oleh Hindu itu sebenarnya poin penting poin terinti adalah Hindu untuk menjadi jagadita dan moksah sedangkan HK untuk menjadi pelayan abadi jelas sangat berbeda itu yang menjadi poin penting saya dan yang ketiga adalah secara tradisi itu juga setback kalau tidak dikatakan sangat-sangat terdegradasi demikian tradisi Hindu di Bali sangat-sangat adiluhum tapi apa yang kita saksikan contohnya di lapangan Bajra Sandi itu bolo-bolo yang tidak jelas aspek seninya sama sekali tidak ada dan kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah PHDI Pusat saya sampaikan ke teman-teman di PHDI Kota Bandung sangat prihatin dan menjadi pertanyaan saya ini ada apa ya jadi tidak ada stand-up krisis dari PHDI Pusat seolah surat-surat dari PHDI Provinsi PHDI Kebupaten maupun PHDI Kota yang menginginkan untuk segera disikap itu sama sekali tidak digubis ini yang saya katakan sangat-sangat prihatin ada apa ini kemudian prihatinan saya berikutnya adalah para pengikut HK yang orang Bali itu kalau kita rujuk pada ajaran Trikaya Prasuda ini termasuk kesesatan mana kesesatan keyakinan dan ini kalau memang kita bisa ajak kembali pulang mari kita ajak kembali pulang kemudian yang terpenting bagi saya adalah langkah-langkah ke depannya apa tegakkan secara tegas SK PHDI Bali dan MDA yang sudah keluar saya sangat dukung itu yang kedua dapatkan dukungan-dukungan dari pemerintah maupun DPRD untuk menguatkan langkah-lekah kita dan pastikan dieksekusi di lapangan ya seperti tadi Budayu mengatakan ini bahaya latin benar bagi generasi kita ini ada kekosongan value atau nilai itu kita sadari dan kita antisipasi supaya tidak value atau nilai yang lain yang lebih jelek masuk dan kita akan benang itu ke depan itu menurut saya kemudian teman-teman jaga konsistensi dan semangat di lapangan kemudian ambil langkah tegas bila perlu mosi tidak percaya kepada PHDI Pusat karena saya menenggarai kalau kebetulan Pak Komang Triambado itu men-chair susunan penitia mahasabah itu saya merasa ada gelagat yang tidak baik terkait dengan susunan penitia seperti itu itu kira-kira poin-poin yang ingin saya sampaikan karena mungkin teman-teman yang lain banyak ingin menyampaikan juga pendapatnya kira-kira demikian mudah-mudahan ini menjadi semangat tambahan bagi teman-teman untuk terus berjuang Om Santi 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 Om Om Santi 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 Om Berikutnya Pak Pandi Cakra silahkan Om Swastiastu Om Swastiastu Tolong munculkan dulu wajah semua Pak Pandi sampai muncul masih mute Pak Pandi masih mute Pak Pandi masih mute ini ke Bapak oh nge ini esok semua tiang ulangi ada sewaktu yang diberikan kepada tiang tiang perkenalkan Pak saya Imadi Pandi Cakra Ketua PHDI Kabupaten Bekasi juga yang menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Taman Dharma Widya yang di Kabupaten Bekasi dan Yayasan Tirta Buwana yang di Kota Bekasi ini apresiasi tiang kepada Hos nge Rob Sudiano maupun Pak Komang Priembada dan lebih khusus lagi kepada Narasumber begini menurut penelitian tadi kan sudah 2004 sebenarnya sudah terdeteksi oleh Ibu Dayu persoalan ini tapi sayang waktu itu tidak ada yang mengangkat sehingga waktu terus berlalu sampai 15 tahun kemudian setahu tiang baru 2020 lah yang pertama kali mengangkat adalah Pak Komang Priembada tentang Hari Krishna ini begini tadi dari presentasi Ibu Gayatri kan sudah ada indikasi-indikasi pelanggaran yaitu tidak ditaati keputusan Pak Jaksa Agung kemudian tadi ada pelecehan terhadap Sulinggih nah ini menurut saya segala sesuatunya sudah jelas dalam sepanjang 2020 itu kita semua sudah tahu lah apa yang terjadi yang belum dilakukan adalah eksekusi atau solusi atas itu nah MDA sudah gigih didukung oleh PHDI Bali nah sekarang begini momentum sekarang kebetulan Kapolda Bali kan orang Hindu Pak Jayan itu Putu Jayan itu tentu paham ya tentang Hindu itu bagaimana yang sarankan supaya Majelis Desa Adat Provinsi Bali bersama PHDI silaturahmi dengan Kapolda Bali bersama Ketua Kejaksaan Tinggi Bali karena yang sudah memegang apa aturannya itu kan Kejaksaan jadi Kejaksaan bersama Polda Bali dengan pendekatan Harkam Timmas artinya seperti dikatakan tadi ada potensi konflik laten yang sekarang selolah tidak ada konflik tidak adanya sign of crisis tadi kata teman kita dari Bandung ini diungkapkan nah di Polda Bali itu ada Direktur Intelijen itu yang termasuk yang mengawasi apa aliran-aliran keputayaan agama dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat jadi tiang sarankan selain kita berkutiat tentang teologinya dan praktek-prakteknya Hare Krishna itu tapi yang tiang lihat tadi itu adanya pelecehan terhadap sulinggih tadi Ibu Gayatri katakan adanya Dixon selamat menikmati terima kasih 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 saya memberikan apresiasi yang tertinggi kepada Nanang Kelor dan saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman gerakan Karipan Nusantara yang berada di Pusat Koordinasi Indonesia kemudian di Forum Komunikasi Taksubali dan Majelis Desa Adat beserta dengan seluruh masyarakat adat Hindu yang bergerak untuk menyelamatkan jati diri agama adat dan budaya yang hidup di Bali jadi saya mewacanakan ini dalam konteks Bali siapa tahu ini juga menjadi kepentingan dari kawan-kawan Hindu yang ada di seluruh Indonesia mungkin saya perkenalkan sedikit saya pendidikan saya S3 di kajian budaya Universitas Udayana dan S2 saya di kajian budaya Universitas Udayana saat saya meneliti